Intro Ditemui di Gedung Nusantara 3 Kompleks DPR-MPR Senayan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan kinerja intelijen yang tidak mampu mendeteksi pergerakan KKB sehingga pembantaian terjadi. Fahri mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap KKB yang telah bertindak keji dan melanggar hak asasi manusia. Jangan sampai ada kesan bahwa negara kalah dengan teroris. Tentang apa yang terjadi, kenapa bisa ada kelompok bersenjata seperti ini datang menyergap orang lagi kerja. Bagaimana sistem pengamanan kita selama ini, bagaimana operasi intelijen selama ini, kenapa tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini secara telanjang. Lalu dengan peluru dan mesiu bisa melakukan pembantaian. Ini harus ada penjelasan. Selanjutnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait keamanan di Papua. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap masa depan investasi dan pembangunan di Papua. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Jangan sampai para investor dan para pekerja enggan ke tanah Papua karena faktor keamanan dan keselamatan yang tidak terjamin. Sebab di tengah kita katanya sedang membangun infrastruktur, tiba-tiba tidak ada perlindungan bagi orang yang bekerja di daerah-daerah remote itu, itu akan terganggu. Orang tidak mau bekerja dan juga apalagi mau investasi ya, karena tidak aman gitu. Jadi pemerintah harus segera mengambil atau memberikan keterangan dan yang kedua pemerintah harus segera mengambil tindakan yang memberikan penjelasan kepada publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini.